Wahyu, Pasal 11 Dua Nabi Allah dibunuh. Lalu saya diberi sebatang tongkat pengukur. Saya disuruh mengukur bait Allah, termasuk halaman dalam yang berisi mezbah, dan menghitung jumlah orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi jangan mengukur halaman luar, katanya kepada saya. Karena halaman itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka akan menginjak-injak kota kudus selama 42 bulan. Dan aku akan memberi kuasa kepada dua orang saksiku untuk bernubuat selama 1260 hari, dengan mengenakan pakaian berkabung. Kedua Nabi itu ialah, kedua pohon zaitun dan kedua batang kaki dian yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Siapapun yang mencoba mencelakakan mereka akan dibunuh oleh api yang terpancar dari mulut mereka. Mereka berkuasa menutup langit sehingga hujan tidak turun tiga setengah tahun lamanya, yaitu selama mereka bernubuat. Mereka juga berkuasa mengubah air sungai serta samudera menjadi darah, dan mendatangkan segala macam malapetaka ke atas bumi setiap waktu mereka menghendakinya. Sesudah mereka bersaksi selama tiga setengah tahun itu, si penindas yang muncul dari lubang maut akan mengumumkan perang terhadap mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Lalu, selama tiga setengah hari, mayat mereka tergeletak di jalan di Yerusalem, kota yang secara tepat digambarkan sebagai Sodom atau Mesir. Tempat Tuhan mereka disalibkan. Tidak seorang pun dibolehkan mengubur mereka, dan orang-orang dari banyak bangsa berkerumun di sekelilingnya untuk melihat mereka. Seluruh dunia akan bersuka cita atas kematian mereka. Di mana-mana, bangsa-bangsa bersukaria dan saling memberi hadiah dan mengadakan pesta untuk merayakan kematian kedua nabi yang sudah sangat menyiksa mereka itu. Tetapi sesudah tiga setengah hari, roh kehidupan dari Allah akan memasuki kedua saksi Allah itu dan mereka akan hidup lagi. Maka, semua orang menjadi sangat ketakutan. Kemudian terdengarlah suara yang nyaring dari surga. Katanya, Naiklah kemari. Lalu mereka pun naiklah ke surga. Di dalam awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga sepersepuluh kota menjadi rata dengan bumi dan tujuh ribu orang mati. Karena ketakutan, orang yang masih hidup akan memuliakan Allah yang di surga. Malapetaka yang kedua sudah lalu dan yang ketiga segera menyusul. Karena pada saat itu juga, malekat ketujuh meniup sangka kalanya. Lalu terdengarlah dari surga suara-suara yang nyaring sekali. Katanya, sekarang kerajaan dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Lalu kedua puluh empat penatua yang duduk di atas tahta mereka di hadapan Allah sujud menyembah sambil berkata, Kami mengucap syukur Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang ada sejak dahulu karena sekarang Engkau sudah menyatakan kekuasaanmu yang besar dan telah mulai memerintah. Dahulu bangsa-bangsa marah kepadamu tetapi sekarang murkamu kau timpakan ke atas mereka. Sekaranglah saatnya menghakimi orang-orang yang sudah mati dan memberikan pahala kepada hamba-hambamu para nabi dan semua orang yang takut akan namamu besar maupun kecil dan membinasakan orang-orang yang telah menimbulkan kerusakan di atas bumi. Kemudian baik Allah yang di surga terbuka dan di dalamnya tampak tabut perjanjian. Kilat menyambar, guntur menggelegar, hujan es turun dengan hebatnya dan dunia diguncangkan oleh gempa bumi yang dahsyat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.